5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang Edo menurut perintah ibu Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan Nah adik-adik apakah kalian pernah tidur siang atau kalian terbiasa tidur siang adik-adik? Nah tidur siang itu baik loh untuk kesehatan kita Nah disini ada percakapan antara ibu dan Edo Kita baca bersama-sama yuk Selamat datang kembali Edo Apakah kamu lelah nak? Tanya ibu Iya bu, Edo sedikit lelah Jawab Edo Kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak? Kata ibu Baik bu, jawab Edo Jangan lupa bersihkan badanmu ya Pesan ibu Iya bu, jawab Edo Nah itu tadi percakapan antara ibu dan Edo Edo baru saja pulang dari sekolah Edo merasa sangat lelah Dan ibu meminta Edo setelah makan siang itu tidur siang Dan tidak lupa untuk membersihkan badannya Usai sekolah Edo langsung pulang ke rumah Edo meletakkan tasnya dengan rapi Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya Edo selalu mengikuti aturan di rumah Edo anak yang tertib di rumah Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah adik-adik? Nah coba contoh si Edo adik-adik Saat pulang ke rumah Edo meletakkan tasnya dengan rapi Apakah adik-adik juga meletakkan tasnya dengan rapi? Nah disini Edo juga meletakkan sepatu pada tempatnya Setelah berpergian, setelah pulang sekolah Kita letakkan benda atau barang-barang kita itu di tempatnya adik-adik Jadi kalian harus belajar menjadi anak yang tertib di manapun berada Tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah Nah disini ada gambar kita akan tentukan mana yang merupakan sikap tertib di rumah Kita beri tanda cintang ya adik-adik ya Nah yang pertama adik-adik kalian amati nih gambar yang pertama Merapikan tempat tidur Apakah ini sikap tertib di rumah? Iya adik-adik ini sikap tertib di rumah Lalu yang kedua Wah ini tiduran sambil nonton televisi Seneknya berhamburan ya Apakah ini sikap tertib di rumah? Tidak adik-adik ini bukan sikap tertib di rumah Lalu gambar yang ketiga Membuang sampah di selokan Apakah ini sikap tertib di rumah? Tidak juga adik-adik ini tidak sikap tertib di rumah ya Kalau kalian membuang sampah di selokan Selokannya bisa mampet Nanti bisa banjir Nah kita sendiri yang rugi Membersihkan rumah Nah disini menyapu ya adik-adik ya Apakah ini menunjukkan sikap tertib di rumah? Iya ini menunjukkan sikap tertib di rumah Edo punya kebiasaan baik sepulang sekolah Dia suka mengulang pelajaran Siang ini dia mengulang pelajaran matematika Edo ingin pandai matematika Ayo kita bantu Edo menyelesaikan soal-soal berikut ini Nah adik-adik pasti masih ingat tentang nilai tempat ya Nilai tempat yang kita pelajari sudah ada puluhan dan satuan Perhatikan bilangan berikut Ada satu puluhan dan tujuh satuan Itu jika digabungkan menjadi angka 17 Karena satunya ini menempati tempat puluhan Angka tujuhnya ini nilai tempatnya adalah satuan ya Atau menempati tempat satuan Berikutnya ada satu puluhan dan ada tiga satuan Maka angka di sini adalah Ya tiga belas Karena satu puluhan dan tiga satuan Lalu ada satu puluhan dan delapan satuan Menurut adik-adik ini bilangan berapa ya? Ya ini adalah bilangan Delapan belas Nah kita lanjutkan adik-adik Di sini ada satu puluhan dan ada nol satuan Maka bilangannya adalah angka Ya bilangannya adalah angka 10 Lalu ada satu puluhan dan enam satuan Berarti ada puluhannya satu Satuannya enam Berarti angkanya berapa adik-adik bilangannya? Ya enam belas Lalu berikutnya adik-adik Ada satu puluhan dan lima satuan Maka bilangannya adalah bilangan Ya satu puluhan lima satuan Berarti ada bilangan lima belas Nah sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut ini Ada bilangan empat belas Yang menempati tempat puluhan adalah angka satu Lalu yang menempati tempat satuan adalah angka empat Atau bilangan empat Jadi empat belas itu satu puluhan, empat satuan Berikutnya ada bilangan sembilan belas Maka yang menempati tempat puluhan dan satuannya adalah bilangan berapa adik-adik? Ya puluhannya adalah satu Lalu satuannya adalah sembilan Berikutnya ada bilangan delapan belas Maka puluhannya adalah angka satu Jadi satu puluhan Dan berapa satuannya? Ya satuannya adalah delapan Masih ada nih adik-adik Kita berlatih bersama ya Ada bilangan sebelas Maka puluhannya adalah bilangan berapa ya? Ya satu Ingat ya adik-adik ya Ini nilainya puluhan Lalu satuannya Satuannya juga angka satu adik-adik Jadi satu puluhan ditambah satu satuan itu sama dengan sebelas Lalu berikutnya ada bilangan tiga belas Maka yang menempati puluhan adalah bilangan Bilangan satu Lalu yang menempati satuan Ya tiga adik-adik Sekarang kalau bilangannya tujuh belas Yang menempati puluhan adalah bilangan Satu Dan yang menempati satuan adalah bilangan Tujuh Jadi bilangannya tujuh belas Mudah bukan adik-adik? Nah ini tadi adik-adik Pembahasan kita di tematik Tema tiga Kegiatanku Subtema dua Kegiatan siang hari Pembelajaran yang keenam Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menikmati